Bismillahirrahmanirrahim Irji'i itu artinya pulanglah Jadi kita dipanggil oleh Allah Wahai jiwa yang sudah tenang Pulanglah Judulnya kita apa nih? Jalan menuju pulang Jadi udah pas judulnya nih paman ini Dapat inspirasi dari mana nih? Dari ayat ini Ini satu-satunya ayat yang menyuruh kita pulang Kemana pulangnya? Ilarobik Baru kenalan nama ininya Oke, Robik Jadi disuruh pulang itu kepada Rob Nah disinilah kemudian ada Penghalang antara kita dan Allah SWT Penghalang ini Itu disebut dengan Hijab Nah ini akan kita bahas Hijab Yang paling sering menyebutkan hadis Mengenai hijab Itu Beliau wafat tahun 505 Sekarang tahun berapa? Hijriahnya 14 14 4 3 Di dalam kitab beliau Ihya'ulamuddin Dan kitab Mishkatul Anwar Begitu juga kitab-kitab yang lain Ada Ar-Risala Allah Dunia Itu menyinggung masalah ini Udah berapa tahun ini? Udah berapa tahun ini? Jadi beliau sudah pernah membuka ilmu ini Maka saya bukan orang yang pertama yang membukanya Maka jika ada ulama Menyangsikan saya buka ilmu ini Berarti mereka kurang update aja Atau Atau memang Tidak faham sama sekali Wallahualam Kita husnuzon saja Barangkali Memang materi ini Yang nyampe Karena ini gak bisa dengan Baca kitab sendiri Mesti ditalakikan Dari gurunya Walaupun saya ini Baca kitab ribuan Kalau gak talaki Gak ngerti ilmu ini Ibn Arabi Nulis juga Beliau wafat tahun 638 638 Judul kitabnya Bahasa Arabnya ini Al-Hujub Hijab-hijab Emang ada hijab? Saya lihat Ada gak disitu maksiat? Gak ada Ternyata hijab yang dimaksud Imam-imam kita ini Bukan aja hijab keburukan Tapi cahaya itu Amal itu Ilmu itu Dapat jadi hijab Dan ini Tidak semuanya negatif Ya Maka hijab Dibagi dua Ya Yang pertama Hijab cahaya Yang kedua Hijab ke Gelapan Ini kalau menuju Yang paling berat Itu justru Hijab cahaya Kalau hijab Kegelapan Orang udah tau Maksiat Kejahilan Ini disini Orang udah tau Semua Dan apa yang Sangat Menarik disini Di dalam Riwayat itu Riwayat ini Secara ilmu Riwayat Ilmu hadis Tidak dianggap Sahih oleh Kebanyakan ulama Tapi Imam Ali Raqi Memperkenankannya Imam Mula Alil Qari Imam-imam yang lain Mengatakan Maknanya sahih Ya Dan itu Ditemukan dalam Kitab Al Asma Wasifat Abu Mansur Al-Tamimi Ya Abu Mansur Al-Tamimi Dia mengatakan Lilahi Seba'ina Alfa Hijabit Kira-kira begitu Kalau disampaikan Allah memiliki 70 ribu hijab Jadi hijab ini Berapa nih Hijab cahaya 70 ribu Ini 70 ribu nih Hijab kegelapan 70 ribu Banyak apa dikit tuh 70 ribu Ini gimana Cara Jadi ceritainnya Dan di dalam 70 ribu itu Ada lagi hijab 70 ribu Jadi satu hijab Diurai Jadi 70 ribu lagi Jadi 70 ribu kali 70 ribu Ini kita Kalau mikirin gini Jadi putus asa Ya Waduh Kata Pasukan arwah Tadi Mana panglimanya Tadi Pak Bandi ya Saya bilang Pak Bandi Nama Antum itu Tau gak Nama apa Bandi itu Bahasa Persia Artinya Cahaya Ya Artinya apa Cahaya Itu hijab Beliau meriwayatkan Bahwa dulu Abah Guru Sekumpul Bilang Kalau Al-Qutub Atau Al-Ghawz Dia melewati Sejuta Makoman Saya tambahin Dalam sejuta Ada sejuta Dalam satu Makom itu Ada lagi Makom 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 Banyak Hijab itu Nikmat Tapi juga Ujian Nah Nikita Urai Kok bisa ya Hijab itu Nikmat Kita ambil dulu nih Hijab cahaya Sebelah sini Itu hijab Hijab gelap Islamnya Cahaya Apalagi nih Pernah nyantri Berarti punya ilmu Ilmu itu hijab Hijab cahaya Kapan dia menjadi hijab kegelapan Kalau saya merasa Berilmu Nah ini yang terjadi Banyak pada ulama Makanya ulama itu Jika mereka sedang tergelincir Efeknya dahsyat Karena kalau ulama tergelincir Dia buat dalil Dia akan menggunakan dalil Untuk membenarkan kekeliruannya Itu hijabnya sudah tambah lapis Di dalam itu ada 70 ribu kegelapan Kira-kira begitu Jika dia tidak ada Mursid Murabi Wali yang menyelamatkan dia Dia gak akan selamat Inilah yang dialami oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali Hijab ilmu Orang di zaman itu Gak ada yang lebih alim Dari beliau lah Apa yang beliau pelajari Yang beliau katakan Yang menjelaskan Itu jadi ilmu Yang mustakil Yang sangat pakar Beliunya Tapi disitu Imam Abu Ghazali Merasa kesepian Ngomongin Allah Tapi tidak merasakan Allah Ya Bicarain Nabi Muhammad Tapi kok gak bisa nangis Gak bisa rindu Istighfar Menjelaskan makna istighfar Dasar Tapi Membuat kolbu kita tersentuh Dengan istighfar Dia gak bisa Maka Imam Al-Ghazali Kemudian mengalami Kesepian yang luar biasa Sehingga dia tidak bisa Berbicara hampir sebulan Dalam satu riwayat Dikatakan bahwa 15 hari Itu Imam Ghazali Karena hijab tadi Dia menyadari Kok ada hijab dalam diriku Imam Ghazali Gak selamat Sampai ketemu Seorang imam Namanya Abu Ali Al-Farmadi Atau Farmadi Di Indonesia ada orang Namanya Permadi Tapi dia Ini ya Bukan Ahli tarekat Sepertinya Ahli Kebatinan Barangkali dulu Ayahnya Seorang yang pernah Terinspirasi oleh Tokoh ini Abu Ali Al-Farmadi Mengajarkan Zikir Zikir Khofi Baca nama Allah Di dalam Kolbu Masukkan ke dalam Kolbu Inilah yang saya Telginkan beberapa Bulan yang lalu Bulan apa itu Paman Mesti ingat gak 6 bulan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.